Selamat datang Pada kali ini Jagat Edukasi Atau kita akan memberikan Latihan Soal PAS atau SAS Atau Penilaian Semester Atau Sumatera Pada Semester Mata Pelajaran Kimia Kelas 11 SMA TMA Semper 1 Klikulung Merdeka Tahun 2024 Dan kunci jawabannya Sebelum kita mulai Jangan lupa klik tombol subscribe Dan untuk latihan soal PAS Atau SAS mata pelajaran lainnya Kemudian bisa cek di deskripsi Link videonya sudah ada disana Oke dan mari kita mulai Latihan Menyimpan daging di dalam kulkas Akan membuat daging itu tahan lama Faktor laju reaksi Yang mempengaruhinya adalah Alus permukaan B. Katalis C. T. Kanan D. Suhu E. Pengadukan Maka jawaban yang benar adalah D. Suhu Menyimpan daging di dalam kulkas Akan membuat daging itu tahan lama Faktor laju reaksi yang mempengaruhinya Adalah suhu D Yang merupakan struktur dari dua pentana adalah A. CH2 C. CH2 C. CH2 C. CH2 CH2 CH3 D. CH3 CH sama dengan CH CH2 CH3 E CH3 CH2 CH2 CH sama dengan CH2 maka jawaban yang benar adalah D ya CH3 CH sama dengan CH CH2 CH3 berapa banyak isomer yang ada pada hidrokarbon yang mempunyai formula molekul C6 H14 adalah H7 B3 C6 D4 E5 maka jawaban yang benar adalah E yaitu 5 jawabannya jika bensin memiliki nilai oktan 92 maka bensin tersebut terdiri dari A 92% iso-octana 8% n-heptana B 92% iso-octana 8% n-hexana C 92% n-heptana 8% iso-alkana D 92% n-octana 8% iso-octana E 92% iso-octana E 92% iso-octana 8% n-octana Maka jawaban yang benar adalah A 92% iso-octana dan 8% n-heptana jawabannya Proses destilasi dilakukan untuk memisahkan fraksi-fraksi dalam minyak bumi Proses pemisahan ini berdasarkan perbedaan A. Tekanan uap B. Beku C. Lebur D. Masajenis E. Didih Maka jawaban yang benar adalah E. Didih jawabannya Pada reaksi antara soda api dan HCl jika kita pegang maka wadah reaksi akan terasa panas Proses tersebut termasuk contoh reaksi A. Endotherm B. Enthalpy C. I. Short Term D. Redox E. Exo Terms Maka jawaban yang benar adalah E. Exo Terms jawabannya jawabannya ilmu kimia yang mempelajari tentang panas atau suhu disebut A. Hidrokarbon B. Exoterm C. Termofisika D. Termometer E. Termokimia jawaban yang benar adalah E. Termokimia jawabannya ilmu kimia yang mempelajari tentang panas atau suhu disebut termokimia jawabannya yang dimaksud dengan lingkungan menurut termokimia adalah A. Segala sesuatu yang membatasi sistem B. Bagian dari alam yang ada di sekitar kita C. Semua lingkungan yang ada di sekitar kita D. Segala sesuatu yang membatasi kita E. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita maka jawaban yang benar adalah A. Segala sesuatu yang membatasi sistem jawabannya pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Titik didik senyawa alkana tidak bertambah sering bertambah masa molekul relatif B. Titik didik senyawa alkana berkurang masa molekul relatifnya bertambah C. Titik didik senyawa alkana bertambah tinggi seiring bertambah masa molekul relatifnya D. Titik didik senyawa alkana bertambah tinggi seiring berkurangnya masa molekul relatifnya E. Titik didik senyawa alkana bertambah rendah seiring bertambah masa molekul relatifnya Maka jawaban yang benar adalah C ya, titik didi senyawa alkana bertambah tinggi seiring bertambah masa molekulatifnya Pernyataan berikut yang benar dari hasil pengamatan reaksi pembakaran senyawa karbon adalah A. Tampaknya warna pink pada hidrokarbon sehabis pembakaran menandakan adanya karbon B. Hasil pembakaran sempurna senyawa karbon akan menghasilkan gas CO dan H2O C. Air kapur menjadi geruh disebabkan bereaksi dengan gas CO2 D. Kertas kobalt berubah warna menjadi biru menandakan adanya uap air C. Hasil pembakaran sempurna senyawa karbon akan menghasilkan gas SO2 dan H2O Maka jawaban yang benar adalah C. Air kapur menjadi geruh disebabkan bereaksi dengan gas CO2 C. Air kapur menjadi geruh disebabkan bereaksi dengan gas CO2 Pada proses endoterms A. Entalpi sistem bertambah dan perubahan entalpi positif B. Entalpi lingkungan berkurang dan perubahan entalpi negatif C. Entalpi sistem bertambah dan perubahan entalpi negatif D. Entalpi sistem berkurang dan perubahan entalpi negatif E. Entalpi sistem berkurang dan perubahan entalpi positif Maka jawaban yang benar adalah A. Entalpi sistem bertambah dan perubahan entalpi positif Pernyataan berikut berkaitan dengan teori tumbuhan A. Ketalis mengubah tahapan-tahapan reaksi menjadi reaksi yang energi aktivitasnya rendah B. Pada pemanasan energi kinetik molekul-molekul menjadi tinggi Sehingga tumbuhan efektif menjadi lebih banyak C. Semakin tinggi suhu maka energi aktivitas K. Semakin tinggi suhu maka energi aktivasi suatu reaksi menjadi lebih tinggi D. Semakin besar konsentrasi maka semakin besar kemungkinan terjadinya tumbuhan efektif E. Semakin luas permukaan zat padat maka semakin besar kemungkinan terjadinya tumbuhan efektif Maka jawaban yang benar adalah C. Semakin tinggi suhu maka energi aktivitas suatu reaksi menjadi lebih tinggi C jawabannya Pernyataan yang tidak tepat dengan kesetimbangan dinamis adalah Pernyataan yang tidak tepat dengan kesetimbangan dinamis adalah A. Dalam keadaan setimbang perubahan mikrospis berlangsung terus B. Dalam keadaan setimbang tidak terjadi perubahan makroskopis C. Keadaan setimbang dapat terjadi dari dua arah D. Keadaan setimbang hanya dapat tercapai dalam sistem tertutup A. Dalam keadaan setimbang semua komponen perreaksi dan hasil reaksi ada A. Dalam keadaan setimbang semua komponen perreaksi dan hasil reaksi ada Berikut ini adalah ciri-ciri terjadinya reaksi kesetimbangan A. Reaksinya tidak dapat balik B. Tidak terjadi perubahan makroskopis C. Reaksi reversibel D. Terjadi dalam ruang tertutup E. Laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan Maka jawaban yang benar adalah A. Reaksinya tidak dapat balik Berikut ini Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kecuali A. Konsentrasi B. Volume C. Suhu D. T kanan E. Katalisator Maka jawaban yang benar adalah E. Katalisator Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kecuali Katalisator jawabannya E jawabannya Berikut ini yang tidak termasuk cara untuk meningkatkan laju reaksi adalah A. Memperkecil ukuran partikel reaksi menjadi serbuk B. Meningkatkan konsentrasi reaksi C. Meningkatkan suhu reaksi D. Menambahkan katalisator yang tepat E. Menambahkan air ke dalam larutan reaksi E. Menambahkan air ke dalam larutan reaksi Kita lanjut Senyawa yang hanya terjadi atas atom karbon dan hidrogen disebut senyawa A. Hidrokarbon B. Karbonat C. Karbon D. Hidrogen E. Karbon Dan hidrogen Maka jawaban yang benar adalah A. Hidrokarbon Senyawa yang hanya terjadi atas atom karbon dan hidrogen disebut senyawa hidrokarbon A. Senyawa hidrokarbon terjadi atas tiga jenis yaitu A. Akuna A. Akadiena Dan kukadiena B. Akuna Pentana Butana C. Akana Karbon dan hidrogen D. Karbon Hidrogen dan akuna E. Alkana Alkena Alkuna Maka jawaban yang benar adalah E. Alkana Alkena Alkuna Senyawa hidrokarbon terjadi atas tiga jenis yaitu Alkana Alkena Alkuna Salah satu ciri khas dari atom karbon C adalah A. Nomor atomnya 6 B. Mampu membentuk rantai karbon C. Mempunyai lambang atom K D. Bisa membentuk senyawa E. Dapat dibentuk Maka Maka jawaban yang benar adalah B. Mampu membentuk rantai karbon Salah satu ciri khas dari atom karbon C adalah Yaitu B. Mampu membentuk rantai karbon B. Jawabannya Suatu reaksi dikatakan setimbang Apabila A. Konsentrasi ruas kiri dan kanan sama B. Laju ruas kiri dan ruas kanan sama C. Reaksi tersebut sudah berhenti D. Jumlah molekul kiri dan molekul kanan sama E. Volumegas ruas kiri dan kanan sama Maka jawaban yang benar adalah B. Laju ruas kiri dan ruas kanan sama Jawabannya Di suatu reaksi dikatakan setimbang Apabila Laju ruas kiri dan ruas kanan itu sama Jawabannya Itu ya Oke itulah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan untuk latihan soal Pas atau sas mata pelajaran lainnya Kamu bisa cek di bagian deskripsi Di situ link videonya sudah ada Di situ ada mata pelajaran PGOK, Biologi, Ekonomi, Bahasa Indonesia Pokoknya lengkap ya Di deskripsi Link yang sudah ada di sana Oke sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih